Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terus antusiasme dari penontonnya tadi gimana menurut kamu? Amazing Sangat luar biasa Senang banget sih Soalnya kalau semakin mereka rame Semakin mereka mau nyanyi bareng sama Putri tuh Ya kayak like, aduh senang banget Incredible ya Luar biasa, luar biasa Luar biasa banget ya Terus kamu bisa dicetain gak sih sama masyarakat atau pemirsa di rumah ini Kok bisa kamu bisa main musik, main keyboard kayak gitu Bagusnya banget Terus habis itu bisa menyanyikan lagu dengan menyentuh hati Ini cara kamu bisa menyampaikan pesan dalam lagu-lagu itu seperti apa sih? Bisa dicetain gak? Bersanyi dari hati Iya Putri otodidak Otodidak? Iya Terus gimana nih caranya kamu bisa pede dengan segala kekurangan Dan maupun kelebihan yang kamu miliki Kamu bisa mengunculkan itu seperti apa? Gimana ya? Gimana pede gitu? Gimana caranya bisa pede? Ya pede aja gak usah dibikirin apa-apa gitu Kita tampil apa adanya aja Apa yang kita sukai tuh kita lakuin aja gitu Jadi gak usah kayak malu-malu Iya Terus ini pesan kamu kepada pemirsa dan juga masyarakat ini Yang teman-teman di sekitar kamu Atau juga yang nonton di rumah Ini pesan kamu buat mereka apa sih? Atau quote gitu Boleh gak sih quote kan? Boleh banget dong Jadi putri itu lagi ngempanyain sendiri nih kak Tiga langkah Yang putri bikin untuk menghilangkan batasan Yang pertama itu please asking Silahkan bertanya Oke Jadi kan misalnya teman-teman gak tau nih soal defable gitu kan Itu Jadi kita harus bertanya Biar gak ada yang namanya negatif asumsi gitu Kan biasanya kalau gak nanya gitu kan Kadang ada muncul asumsi gitu kan Jadi jangan berasumsi Kita lebih baik bertanya Yang kedua? Yang kedua Nanti kalau kita udah bertanya kan kita bisa masuk ke langkah kedua Kita bisa Ke tahap selanjutnya itu Be understanding Oke Mengerti Iya saling mengerti Saling memahami Jadi kalau sudah be understanding Itu ntar diharapkan Tidak ada yang namanya bullying Jadi no bullying Oke Bukan stop bullying No bullying? Ya Kalau no bullying kan tidak ada bullying Kalau stop bullying itu Dia bisa lanjut kapan-kapan Oke Kan karena cuma stop doang berhenti Kalau no itu tidak ada Jadi tidak ada bullying Harapan ke depan kamu Dan juga pesan-pesan kepada teman-teman Kayak gimana? Harapan ke depan? Harapan apa? Harapan putri banyak Harapan putri dan juga teman-teman Dalam konteks Kalau misalnya masa depan Cita-cita putri Dan juga buat meng-influence Atau meng-inspirasi teman-teman Yang mungkin sama dengan putri Ini seperti apa? Cita-citanya mau kuliah di Berkeley Oke Kuliah musik di Berkeley Di sana Terima kasih Terima kasih